Kita tahu informasi yang pertama pemirsa, sebanyak 11 remaja di Kota Semarang, Jawa Tengah diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan tawuran menjelang sahur. Mereka beraksi di jalan raya dengan senjata sarung setelah dipicu saling tantang di media sosial. Aparat Polsek Pedurungan Kota Semarang mengamankan 11 remaja yang sedang melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata kain berupa sarung tepatnya di Lampu Merah Jalan Supriyadi, Kalisari. Kaset Reskrim, Pores Saber Semarang, AKBP Doni Sardo Lombanto Ruang menjelaskan tawuran dengan menggunakan sarung terjadi di saat menjelang sahur. Mereka diamankan jajaran Opsal Polsek Pedurungan yang sedang melakukan patroli. Sebelum melakukan tawuran, para remaja ini merencanakan dengan menginformasikan melalui media sosial dalam unggahan berisi ajakan tawuran sarung di jalan. Bahwa telah terjadi tawuran antara anak-anak dengan menggunakan sarung, sama halnya dengan yang terjadi kemarin. Oleh karena itu kemudian ditindaklanjuti oleh Polsek Pedurungan dan akhirnya berhasil diamankan 11 orang. Anak-anak semuanya masih di bawah umur. Skrim bahwa yang diamankan ini adalah dari dua kelompok yang tawuran, arti dari kelompok yang berbeda. Jadi berawal dari mereka foto, di-upload di Facebook atau di Medsos, kemudian ada kelompok lain yang merasa iseng sehingga ditantang lewat Facebook. Kemudian ketemulah di perempatan Lampu Merah Supriyadi. Lantaran masih di bawah umur dan belum ada korban, 11 remaja pelaku tawuran tidak diproses hukum dan hanya dilakukan pembinaan. Polisi meminta mereka berikrar dan berjanji tidak melakukan aksi tawuran kembali. Dalam melakukan pembinaan, para orang tua juga turut dihadirkan. 11 remaja tidak kuasa menahan tangis penyesalan saat diminta meminta maaf kepada orang tua mereka masing-masing. Sebelumnya, jajaran Polestabes Semarang juga mengamankan sekelompok pemuda yang terlibat perang sarung. Polisi menghimpau kepada para orang tua untuk mengawasi putra-putrinya agar tidak terlibat tawuran dan menjaga situasi yang aman dan kondusif.